Ya, bagi sebagian orang, bekicot sering dianggap sebagai hama dan hewan yang menjijikan. Namun di Eropa, hewan lunak kaya protein ini digemari dan diolah menjadi hidangan lezat. Sejumlah pengusaha di Yunani pun membudidayakan bekicot secara organik dan menghasilkan keuntungan yang menggirkan. Bekicot, hewan lunak kaya protein ini mulai digemari di seluruh dunia. Bahkan sudah banyak petani yang memulai bisnis peternakan bekicot. Salah satunya yang dimiliki oleh Maria di Korintus, Yunani. Ia merintis bisnis yang menggirkan ini sejak Yunani mengalami krisis ekonomi tahun 2007. Saat ia masih kuliah di Swiss, harga olahan bekicot di restoran-restoran itu cukup mahal. 37 euro atau sekitar 460 ribu rupiah per porsinya. Meski terlihat menjijikan, hewan yang satu ini rupanya memiliki banyak penggemar. Itu juga kemampuan untuk saya kembali ke Greece dan memulai sesuatu yang sendiri. Peternakan bekicot organik milik Maria kini semakin berkembang. Ia berhasil membudidayakan bekicot, bahkan tahun lalu saja 70% produknya diekspor ke pemilik restoran dan toko makanan di beberapa negara di dunia. Tahun ini Maria meningkatkan produksinya hingga 80%. Sayangnya perusahaan belum memiliki infrastruktur untuk menghasilkan kemasan produk yang baik. Seluruh produk harus dikirim ke Italia untuk dikemas, baru disebar ke beberapa negara seperti Spanyol, Perancis, Italia, Polandia, dan Slovenia. Namun di sisi lain, peternakan bekicot ini memberikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran di Yunani. Itu yang kita butuh, untuk beri, untuk beri, untuk beri, untuk beri. Ini mudah untuk mengatakan, oh kita ada krisis, saya tidak punya pekerjaan, oke Anda tidak punya pekerjaan, create one, find something to do. Maria berharap warga Yunani bangkit dari keterburukan dan bisa mengikuti jejaknya untuk terjun ke dunia bisnis. Berawal dari sesuatu yang menjijikan, bisa diubah menjadi bisnis, menggiurkan, dan menghasilkan omset yang melimpah.